Kali ini kita akan bahas mengenai tutorial, cek, dan mencari jurnal terindeks sinta. Pertama, kita akan bahas mengenai cek jurnal, apakah jurnal tersebut terindeks sinta atau tidak. Langkah pertama, Anda bisa buka halaman web dari jurnal yang ingin Anda cek apakah jurnal tersebut terindeks sinta atau tidak. Saya contohkan disini jurnal representamen dari Untak, Surabaya. Anda bisa klik link jurnal yang Anda ingin tuju. Dan ini adalah tampilan awal dari jurnal yang biasa kita lihat. Memang ada sedikit beberapa perbedaan antara satu jurnal dengan yang lainnya, tetapi intinya isinya adalah sama. Lalu, bagaimana cara melihat apakah jurnal ini terindeks sinta atau tidak. Anda bisa cari di halaman jurnal awal ini apakah ada logo sinta yang tertera di dalam halaman web jurnal tersebut. Jika logo sinta tersebut ada, maka kemungkinan besar jurnal tersebut memang terindeks sinta. Lalu, ada juga beberapa jurnal yang menampilkan sebuah informasi bahwa jurnal tersebut terindeks sinta berapa. Nah, itu bisa dicari dalam kolom deskripsi yang ada di dalam halaman jurnal. Bisa Anda lihat apakah jurnal tersebut terindeks sinta 1 atau sinta 2 sampai sinta yang ke-6. Kita buka contoh jurnal berikutnya, yaitu jurnal Aspikom. Di sini muncul tampilan halaman awal web jurnal dari jurnal Aspikom dan bisa kita cari apakah ada logo sinta atau tidak. Nah, jika ada, maka jurnal Aspikom ini juga kemungkinan besar terindeks sinta. Lalu, kita juga bisa cari terindeks sinta berapakah dari jurnal Aspikom ini. Itu biasanya juga tercantum dalam kolom deskripsi yang ada di dalam deskripsi jurnal. Berdasarkan keterangan dari deskripsi yang ada di halaman jurnal Aspikom ini, jurnal Aspikom ini terindeks sinta 2. Nah, dari sinilah kita bisa tahu apakah jurnal tersebut terindeks sinta atau tidak. Lalu, bagaimana jika di dalam halaman web tersebut tidak tertera logo sinta atau tidak ada keterangan terindeks sinta berapa? Maka kita bisa cek dengan langsung masuk ke dalam website dari sinta. Ini adalah halaman awal dari website sinta, di mana terdebat berbagai macam kolom. Anda bisa cari pada bagian source dan kemudian di bagian source tersebut pilih yang jurnal. Lalu, Anda tinggal copy paste nama jurnal yang ingin Anda cek di halaman jurnal yang Anda buka. Kemudian silakan pastekan atau tempelkan ke dalam kolom pencarian di sinta. Maka tersebut akan keluar hasilnya jurnal tersebut apakah terindeks sinta atau tidak. Dan hasilnya muncul jurnal representamen terindeks sinta 5. Contoh berikutnya kita masukkan jurnal Aspikom. Nah, kemudian muncul hasilnya bahwa jurnal Aspikom ini terindeks sinta 2. Lalu, bagaimana jika kita tidak tahu nama-nama jurnal yang terindeks sinta? Maka kita bisa masukkan clue ke dalam kolom pencarian, kemudian kita ketikan bidang yang ingin kita tuju. Misalnya, saya tuliskan komunikasi. Kemudian tombol search. Maka disitu akan muncul daftar jurnal yang menyangkut komunikasi mulai dari yang terindeks sinta 1 sampai dengan sinta 6. Kita juga bisa melakukan pencarian secara lebih spesifik. Misalnya, kita ingin mencari jurnal di bidang ilmu komunikasi yang hanya terindeks sinta 3. Maka kita bisa klikkan sinta 3, kemudian kita ketikan komunikasi di dalam kolom pencarian. Lalu akan muncul jurnal-jurnal bidang komunikasi yang hanya terindeks sinta 3. Yang lainnya pun juga sama. Ketika Anda ingin mengecek jurnal bidang komunikasi yang ada di sinta 5 atau 6, juga Anda tinggal klik di sinta 5 atau sinta 6-nya. Maka akan muncul bidang-bidang komunikasi yang hanya terindeks di sinta yang ingin Anda cari tersebut. Itulah sedikit penjelasan mengenai tutorial cek dan mencari jurnal yang terindeks sinta. Saya Isan dari IC Classroom, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton!